Oke Google, bacakan pesan saya. Ada pesan baru dari Hana di WhatsApp. Apa kabarmu ganteng? Apa Anda mau balas pesannya? Balas. Oke, apa pesannya? Kabar saya baik, cantik. Oke, isinya kabar saya baik, cantik. Anda mau mengirim atau mengubahnya? Kirim. Oke, pesan terkirim. Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan share ke kalian semua, yaitu cara membuka dan membalas chat seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, ataupun media sosial lainnya dengan menggunakan Google Assistant. Oke, untuk melakukannya ini sangat mudah sekali ya. Silahkan simpah videonya, dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Langkah pertama untuk melakukannya, silahkan buka aplikasi Google Assistant yang ada di HP kalian. Kalau belum ada, silahkan kalian download terlebih dahulu pada Google Play Store. Ya, langsung saja sekarang kita buka untuk aplikasi Google Assistant. Berikutnya kita klik pada ikon pengaturan yang ada di sini. Kemudian pada OK Google and Voice Match, kita klik. Lalu di sini kita centang untuk mengaktifkan Google Assistant. Sekarang kita latih terlebih dahulu untuk asisten Google supaya mengenali suara kita. Klik berikutnya. Setuju. Lalu ucapkan OK Google. OK Google. OK Google. Ya, setelah aplikasi Google Assistant mengenali suara kita, lalu pilih selesai. OK, kemudian kita kembali. Kemudian sekarang kita beralih ke layar kunci. Kemudian izinkan untuk Google Assistant merespon saat layar terkunci. Oke, sudah berhasil. Kemudian sekarang kita keluar. Kemudian sekarang kita masuk ke menu pengaturan atau setelan yang ada di HP kalian. Berikutnya di sini kita pilih yang aplikasi ya. Mungkin tiap HP berbeda-beda, tetapi silahkan kalian cari yang pengaturan aplikasi. Nah seperti ini, di sini berbagai macam aplikasi akan ditampilkan. Kemudian kita klik titik tiga yang ada di atas. Setelah itu pilih akses khusus. Kemudian kita pilih lagi di sini akses notifikasi. Berikutnya kita cari aplikasi Google. Kemudian kita checklist untuk mengaktifkannya. Lalu bolehkan atau izinkan. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita coba untuk menjalankan Google Assistant ketika layar terkunci. Oke Google, bacakan pesan saya. Ada pesan baru dari Hana di WhatsApp. Apa kabarmu ganteng? Apa Anda mau balas pesannya? Balas. Oke, apa pesannya? Kabar saya baik, cantik. Oke, isinya kabar saya baik, cantik. Anda mau mengirim atau mengubahnya? Kirim. Oke, pesan terkirim. Nah akhirnya untuk pesan WhatsApp saya sudah dibalas dan tanpa menyentuh HP sama sekali. Oke teman-teman, itu dia cara mudah pada kesempatan kali ini yang bisa saya bagikan untuk bisa membalas atau membuka chat menggunakan asisten Google. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.